Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai. Sejarah peranan dan keberadaan para wali yang makamnya berada di Kabupaten Gresik, yaitu Sunan Giri, Sunan Sheikh Maulana Malik Ibrahim menjadikan kota kami terkenal dengan kota wali. Pulau Bawean, pulau sebelah utara kota Gresik dengan jarak 80 mil atau 120 km dengan waktu tempuh 3 jam yang memiliki panorama wisata alam yang wajib dikunjungi oleh wisatawan. Pulau Noko Selayar merupakan gunung yang berada di tengah laut. Hamparan pasir putih dan terumbu karang yang sudah bisa dilihat dari permukaan tanpa harus menyelam. Pulau Noko adalah pulau yang berupa gundukan pasir putih halus yang luas. Selain dangkal, tekstur pasir dan air laut yang jernih membuat wisatawan nyaman dan aman bermain air. Pulau Gili, tempat di mana berlabuhnya kapal-kapal nelayan. Pemandangan pindah tersendiri ketika berjajarnya kapal-kapal nelayan dengan latar belakang Pulau Bawean. Danau Kastoba merupakan danau yang terletak di puncak gunung Pulau Bawean dan cukup luas, yang dikelilingi rimbunan pepohonan besar. Penangkaran Rusa Bawean merupakan kawasan hutan suaka alam Bawean yang terletak di Kecamatan Sangkapura. Sekitar 30 Rusa, jenis Aksis Kuhli yang merupakan jenis Rusa Endemik Pulau Bawean. Dengan lokasi yang berada di atas bukit, memberikan nuansa pegunungan yang menakjubkan. Makam Panjang atau Jerat Lajeng, tempat di mana makam tua sepanjang 11,5 meter berada di pinggir pantai. Peziara dan wisatawan juga bisa menikmati indahnya sunset di Pulau Bawean. Kampung Kemasan, komplek bangunan rumah tua dengan bergaya Eropa dan Cina yang didirikan pada tahun 1909. Komplek yang terletak di Jalan Nyai Agam Arem-Arem masih terawat baik jadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Benteng Lodewik, bangunan peninggalan Belanda sekitar tahun 1811. Merupakan benteng semenanjung yang berdiri di ujung sebuah hendapan lumpur yang menjorok ke arah Selat Madura. Bukit Surawiti atau Petilasan Pertapaan Sunan Kalijaga merupakan bukit terjal dengan ketinggian 260 meter dari permukaan laut. Terletak di Kecamatan Panceng. Selain Petilasan Sunan Kalijaga, ada juga Gua Langsi, Makam Empu Supa Mandrangi, dan Makam Raden Bagus Mataram. Pantai Dalegan Pantai Berpasir Putih yang dekat dengan Bukit Surawiti adalah wisata bahari yang ramai dikunjungi wisata lokal maupun mancanegara. Makam Maulana Malik Ibrahim terletak di jantung kota Gresik, tepatnya sebelah selatan alun-alun kota Gresik. Makam Kanjeng Raden Tumenggung Pusponegoro, satu komplek dengan Makam Malik Ibrahim. Beliau adalah Bupati Pertama Gresik. Makam Sunan Giri atau Raden Paku, lahir pada tahun 1442 Masehi. Merupakan salah satu tokoh wali Songo yang memerintah Kerajaan Giri Gedaton dan wafat pada tahun 1506 Masehi. Makam ini terletak di Kecamatan Kebumas di atas bukit dalam cukup berasitektur yang sangat unik. Sunan Prapen adalah penerus dinasti Giri keempat. Beliau juga seorang kumpu yang salah satu karyanya terkenal dengan nama Geris Suro Anggun-Anggun. Giri Gedaton adalah istana didirikan oleh Sunan Giri pada tahun 1487 Masehi. Raden Santri juga disebut Sunan Gresik atau Syed Murtado yang datang ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam di Jawa. Makam Nyai Ageng Pimati adalah ibu angka dari Sunan Giri. Beliau sodagar kaya yang dihormati oleh Raja pada zaman Majapahit. Makam Siti Fatima binti Maimun yang terletak di desa Leran Kecamatan Manyar adalah makam Islam tertua di Asia Tenggara. Beliau putri dari Sultan Mahmud Shah Alam dari negeri Kamboja yang dengan ikhlas menyediakan dirinya sebagai wanita persembahan untuk mengislamkan Raja Majapahit yang beragama Hindu. Makam Kanjing Sepul Sidayu Berada di Kecamatan Sidayu, Jalur Panturang Gresik. Dinobatkan menjadi Bupati Sidayu karena alim dan sakti serta keikhlasan beliau sehingga mendapat julukan seorang Bupati dan Wali. Jalur Panturang Gresik